Kecelakaan beruntun terjadi di Pasar Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur pada selasa 7 Maret 2023 kemarin. Kecelakaan ini berawal dari bus pariwisata Grasias dengan nomor polisi D7849AQ yang mengangkut rombongan siswa Madrasa Aliyah atau MA Al-Azhar Asyi Syarif, Jakarta Selatan, sepulang dari Bromo. Bus tersebut menabrak empat kendaraan yang terparkir di depan Pasar Lumbang. Tahannya itu, bus juga menghantam pengendaraan motor yang melintas di jalan tersebut. Untuk mengetahui kronologi kejadian dan bagaimana kondisi dari para korban, kami sudah terhubung dengan rekan Danindra Kusuma, reporter dari Tribun Jatim. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Selamat siang Tribuners. Ya, kemarin sekitar pukul 11 terjadi ketelakaan di Jalan Raya Lumbang, tepatnya di Dusun Kerajan, Desa Lumbang, Kedamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Dengan itu dipicu karena bus pariwisata mengalami remblong. Bus pariwisata tersebut mengalami remblong ketika melintas di depan atau tepat di depan Pasar Lumbang. Di sana kontur jalan terpantau sangat menurun tajam. Sekitar itu pula kemudi bus tidak bisa dikendalikan oleh sopir dan akhirnya sopir menabrakkan bus di keempat kendaraan yang terpakir tepat di depan Pasar Lumbang. Setelah menabrak empat kendaraan, rupanya bus tersebut tetap melaju kencang hingga menabrak seorang pemotor. Dan pemotor itu hingga terseret sampai sekitar 166 meter dan bus baru berhenti ketika terperosok di parit. Pengendaraan motor yang sebelumnya terseret juga posisinya berada di bawah ban. Dan kecelakaan yang dipicu oleh bus pariwisata yang mali remblong ini diperkuat dari keterangan warga dan keterangan sopir. Juga olah TKP yang dilakukan oleh polisi. Dan polisi memastikan bahwasannya kecelakaan ini dipicu oleh remblong. Akibat kecelakaan tersebut, lima warga mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Tongas dan Rumah Sakit Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Satu korban sudah diperkulakan pulang atau rawat jalan, sedangkan empat lain masih berada di Rumah Sakit. Begitu, rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Lantas, Polres Probolinggo, AKP Supari, dan juga Sopir Bos, Yanni Mansur Wahyuddin. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk kesempatan oleh TKP, memang dari atas sampai ke bawah kendala yang terlambang, ambasan di remblong. Sampai Pak Sopir berusaha untuk mencari tempat yang aman untuk mencari mengamankan kendaraan daripada korban yang lebih banyak. Sehingga ada tempat yang dikira-sekira aman, masih diarahkanlah ke parit atau gorong-gorong yang kecil yang berkenan atau ke tempatnya warga. Tapi memang usahanya sangat bagus ya untuk mencari minimalisir korban. Betul. Setelah kami lihat dari olah TKP pertama dari Pasar Lumbang sampai ke berhimpinya daripada bis Grasias ini, Sopir sudah berusaha mati-matian untuk menghindari daripada korban yang lebih banyak. Sehingga dari awal dia tumbuhkan ke truk buk, ke L300 buk, sampai ke penter dan cairi. Tapi tetap saja bis tidak bisa dikendalikan atau melasih terus sampai terakhir ada kebun yang dikira. Atau menurut driver itu aman akhirnya dibandinglah ke parit atau gorong-gorong yang di sebelah kiri. Lagi bongkar, naikkan barang gitu. Langsung doa, doa, doa. Langsung lolos. Langsung lolos ada parit, disitu ada yang kosong, langsung aja ke situ. Ada berapa kendaraan yang ditabrak, misalnya? Ada berapa kendaraan, Pak? Ya, berapa biji yang lagi bejejer, yang lagi bongkar, ada yang muat di Pasar itu. Ada lima atau berapa lagi usahanya, Pak? Saya penting menghidalkan ini, gitu. Motor yang motor tadi, Pak? Motor juga menghantar motor? Ya mungkin, saya kenal motor mungkin. Bapak nggak melihat ada sepeda motor? Ada. Melihat ya? Ya, anak-anak. Abis belum dibuang ke sini, udah kenal kenal itu. Apa itu, kalau ada rempah, kan? Tapi memang dipastikan remblong, Pak, ya? Ya. Remblong mulai di mana, Pak? Dekat sini? Ya, mungkin abis ini, Pak. Perkiraan dua kilo dari TKP, itu ada bau-bau? Ada bau? Ada bau? Ada bau. Kampas rem, ya? Ya. Itu rombokan dari mana ini, Pak? Dari Jakarta, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!